Susu itu harusnya dingin, kalian kasih, saya ada order susu yang kecil itu dikasih dingin, saya gak peduli, saya gak peduli, balikin sama saya sekarang, ini udah terang, and hurry up, I don't have time. Hola netizen yang tercinta Viral video di media sosial seorang ibu marah-marah kepada karyawan minimarket, dia marah karena susu UHT ukuran 1 liter yang dibelinya tidak dingin. Ibu tersebut meminta uangnya dikembalikan beserta dengan ongkosnya ke minimarket, terlihat ibu tersebut memegang satu kotak susu UHT berukuran 1 liter yang diserahkan kembali kepada kasir yang berjaga di minimarket tersebut. Namun kasir tersebut menolak untuk merifan uang ibu tersebut karena memang susu UHT berukuran 1 liter tidak ditempatkan pada kulkas, tapi ibu tersebut tetap bersikuku dan langsung berkata kasar kepada karyawan minimarket. Bahkan ibu tersebut tidak ingin mendengarkan penjelasan kasir yang mengatakan susu kotak yang dibelinya tidak dingin, melainkan justru membentak balik sang kasir, terlebih saat kasir memberikan senyuman. Melihat video itu, banyak netizen yang berbakti melayangkan kritik kepada ibu tersebut karena dianggap tidak tahu mengenai produk yang dibelinya. Bahkan ada yang mengatakan ibu itu hanya perlu menaruh susu UHT itu di kulkas miliknya di rumah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang sekarang ini kenapa ya kok gampang marah-marah ya? Seperti viral seorang ibu dengan dialek Inggris Singapura marah-marah, dipegawai Indomaret atau Alfamaret gitu. Hanya perkara susu 1 liter karena alasannya susunya tidak dingin atau tidak dimasukkan dalam lemari es. Aduh ibu, kalau susu 1 liter dimasukkan dalam lemari es, emang muat. Jaraknya berapa ibu? Kalau yang kecil-kecil banyak tuh dimasukkan ke dalam lemari es, lagian ya. Kalau memang ibu nggak mau ya nggak usah, nggak usah beli. Lah ibu beli online terus ibu minta diganti di mana? Aneh deh. Lagian kan ibu, kan sudah ada tertulis dimanapun. Kalau barang yang sudah kita beli dengan hal tidak cacat dan tidak rusak, tidak bisa dikembalikan dengan uang. Atau ibu mau ganti barang mungkin? Aneh ya manusia sekarang. Kenapa harus marah-marah ibu? Stress, banyak pikiran, atau lupa cebok? Kenapa ibu? Belum bayar kecilan pinjol, lakinya main judi online, belum bayar arisan, atau dikejar-kejar dep kolektor? Kok ngamuk-ngamuk? Perasaan belanja paling cuma belasan ribu doang, nggak sampai puluhan ribu. Berasa kayak belanya satu supermarket aja. Santai aja kali ibu, santai, santai. Kenapa harus ngamuk-ngamuk sih ibu, sampai teriak-teriak, nggak pernah makan bangku sekolah ya? Makanya sering-sering makan bangku ibu. Siapa tahu otaknya agak encet. Mungkin otaknya ibu tadi kesenggol kotak susu kali ibu. Santai. Pembeli memang raja, tapi masih iye raja kayak gitu. Ah, ibu cocok sama Mr. Potato. Cocok sama kelakuannya. Mungkin ibu istrinya Mr. Potato kali ya? Kok bisa pas? Belanja segitu doang, kayak berasa belanja satu supermarket. Oke, malu ibu, malu. Mereka ini cuma kerja. Nggak perlu juga dimaki-maki. Makanya adab dulu baru ilmu. Eh, mungkin ibu juga nggak punya adab, nggak punya ilmu juga kali ya. Sering-sering makan bangku sekolah ibu. Siapa tahu bangkunya habis sama ibu. Ya Allah ibu, punya masalah hidup apa ibu? Kayaknya berat banget. Perasaan memang susu satu liter itu di Indo April nggak ada yang dingin. Nah, memang ada yang kecil-kecil ibu. Sumpah loh, ibu kelihatan kayak orang bener loh. Kayak orang yang berpendidikan tinggi pakai bahasa Inggris. Tapi mulutnya ngomongin si kasir ke nggak punya otak, ngomongin si kasir goblok. Sekarang gue bingung yang nggak punya otak itu siapa. Gue nggak tahu ya kasirnya semalam mimpi apa bisa ketemu customer seperti ini. Ini pasti hari yang paling sialnya dia sih. Nih ya, buat para karyawan. Kalau kalian ketemu customer seperti ini, teriak-teriak marah-marah nggak jelas. Dan kalian udah mencoba mengalah dan minta maaf walaupun itu bukan kesalahan kalian. Dan mereka tetap marah. Udah, sikat aja. Gue juga pernah di posisi kalian dan saya sikat. Akhirnya si customer-nya menciut dan out. Dan gue nggak takut lagi dipecat sama bos gue. Selagi gue kerja masih ngikutin SOP di kerjaan gue. Tapi gue dihina. Gue diinjek-injek. Bukan kesalahan gue. Gue pasti lawan. Sumpah. Kamu yang nonton nggak boleh kayak gitu loh ya. Nggak boleh ditiru loh ya. Ingat. Jangan mau dikalain sama emosi. Karena kadang emosi itu bisa membuat kita melakukan hal yang di luar nala. Yang nantinya kalau emosi kita sudah reda, nanti kita bakalan malu dan menyesalinya. Contohnya ibu ini tuh menurut gue juga kengangguran banget ya. Udah beli susu via online gitu. Dikirim pake ojol. Sampai rumah. Susunya nggak dingin. Terus dia belain balik ke minimarketnya. Naik grab. Buat. Cuman sekedar marah-marah doang. Kayak gitu. Kenapa kok nggak? Susunya ditaruh aja di kulkas ya kan. Dan selama perjalanannya itu sampai sambil marah-marahnya ini kan juga susunya juga udah agak dingin gitu. Dan ya memang sih kayaknya dari dulu pun bukan sebuah kewajiban untuk menaruh susu ukuran besar di kemari peningin. Banyak juga supermarket yang naruhnya di rak biasa. I know ada pepatah. Pembeli adalah raja. Dan aku sebagai seller pun ya. Kalau ada pembeli yang komplain. Itu kadang aku males rame. Meskipun kadang mungkin buktinya kurang. Atau aku merasa aku nggak salah-salah banget. Kadang aku tuh males ribut. Jadi aku kayak yaudahlah aku refund aja. Aku balikin aja. Aku bikin dia seneng. Tapi kalau komplainnya udah nggak sopan dan ngerendain. Itu aku gemes sih. Karena semua itu ada tata cara dan etikanya. Aku mau nyiatlah itu jadi orang tuh harus sopan dan beretika. Kening banget sih itu dalam kehidupan sosial dimanapun itu berada. Inget lah ya. Kamu jangan kayak gitu lah ya. Malu. Itu ibu-ibu pinter banget ya. Tapi kenapa harus marah-marah ya. Kalaupun misalkan-misalkan nih. Ya yang salah kasirnya. Atau yang salah siapapun ya. Tapi kenapa harus marah-marah gitu loh. Yang kenapa harus ngamuk-ngamuk. Kan malu dilihat se-Indonesia. Itu viral sampe puluhan juta yang nonton. Gila. Ini malu banget. Serius. Ini jaman sekarang ini apa-apa tuh cepet banget viral. Jadi kita harus jaga etika. Harus jaga sikap. Ya kalaupun orang salah gitu ya. Nggak gitu juga. Kumpungnya. Kan bisa ngomongnya baik-baik. Itu pun kalau salah. Ini kan hanya persoalan susu UHT. Yang di order satu atau sepuluh atau berapapun. Ya nggak gitu juga gitu loh. Sampai kayak. Lu kayak. Lu merintah. Kayak. Lu punya power. Gitu loh. Dan orang yang depan kamu itu. Orang yang. Kastanya mungkin lebih rendah dari kamu. Makanya kamu. Sampai kayak gitu loh. Menjerit. Marah-marah sama. Orang yang depan kamu. Malu nggak. Malu nggak sih ditonton se-Indonesia seperti itu. Etika kita jelek banget. Sekalipun kamu bener. Tapi nggak gitu juga. Caranya untuk menganggap. Waduh. Nggak bahaya tah. Mbak kek. Eh. Ampe keselnya ya waktu suara gue. Mbak. Sejak kapan sih susu begituan harus dingin? Mbak mau yang dingin. Beli susu yang masih pure. Murni. Itu bener. Mesti didinginin masuk kulkas. Susu kayak begituan mah. Nggak perlu dingin mbak. Terus mbak ini suruh ganti uang susu ya. Oke deh. Itu masih bisa masuk akal. Diterima akal sehat. Tapi suruh ganti juga. Kendaraan mbak kesana. Ongkosnya. Transportnya. Situ siapet. Terus ya mbak ya. Kita ini. Yang nonton mbak begini nih. Di supermarket. Di minimarket itu. Jadi kasian mbak. Sama yang kasirnya. Dia senyum. Lu bilang otaknya dimana. Masih bagus mbak dia. Nggak banting meja. Nggak ngamuk-ngamuk. Nggak nerekam en. Kalau gue yang jadi kasir itu. Udah gue terkam. Udah gue sampoin pake itu susu. Gue kasih sampo susu nih. Begini nih. Rambut nih. Ya iyalah. Emang salahnya dia. Dia kan jaga kasir. Ya. Supermarket itu. Minimarket itu pasti udah punya aturan. Susu yang ditaruh di dalam kulkas. Yang dingin sama yang enggak. Kalau mau misalnya diganti. Ya udah balikin aja barangnya. Diganti uangnya dikasih. Tapi untuk minta transport lagi. Dan minta ina inu. Ina inu. Nggak deh. Please deh. Ini curiga nggak sih? Kenapa sih kok? Kayaknya sumbuh pendek banget ya. Emosinya kayak nggak beraturan. Jangan-jangan. Belum jadi nggak enak. Soalnya biasanya cewek yang mau datang bulan itu. Emosinya suka naik turun tuh. Hormonal. Atau yang mendekati waktu nggak dapet height lagi gitu ya. Ya kayak gue. Gue juga emosi gue agak-agak naik turun-naik turun gitu kan. Soalnya kan udah jelita. Jelang 50 tahun. Biasa kan kalau perempuan yang udah jelita jelang 50 tahun. Itu mulai mendekati kurang height. Ya kan? Height-nya teratur. Emosinya jadi naik turun gitu. Meledak-ledak boh. Kayak itu. Tabung gas ijo. Semangat ya buat kasir minimarketnya. Wow. Ide bagus juga sih direkam begitu. Jadi kita tahu gitu loh. Kenapa ada apa. Persoalannya apa. Ya Allah. Masalah susu doang. Kayak kayak begitu. Yang sabar ya. Yang sabar ngadepin orang-orang seperti mbaknya. Ampun. Ibu pasang headset yang sebelah doang ada lampunya. Ibu kayak bodyguard. Tadi dulu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah. Ibu gak punya kulkas bu. Hah? Enggak. Yang gue heran adalah dia order nih. Susu yang kecil dia bilang dingin. Yang besar. Seumur hidup gue 25 tahun. Gue hidup di muka bumi ini. Gue gak pernah ngeliat di Indomaret. Susu yang 1,5 liter apa yang 1 liter. Yang gedongan. Itu masuk di kulkas. Emang gak ada. Jangan lu ada-adain. Jangan apa segala rupa yang gampang. Yang lu kayak. Ini ada gelas lu. Taruh es batu lu. Tuang tuh susunya. Itu segampang itu. Jadi lu balik lagi tuh ke Indomaret. Ampe segala rupa. Bu balikin duit saya. Balikin uang grab saya. Dih. Mana ngomong ya laganya. So pinter. Dicampur bahasa Inggris. Guru IF lu. Udah kata saya ibu diem ya. Ibu diem. Jangan sampai palanya ibu yang saya masukin kulkas. Bu biar dingin. Sub indo by broth3rmax